Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu di pertemuan keempat Yaitu di hari Kamis Jam tanggal 23 Juli 2020 Jam ke-3 sampai jam ke-6 Kemarin kita sudah sampai di Web server Oke ini kita nanti kita teruskan Web server ATP DNS DNS DHCP FTP Dan yang terakhir web server Dalam pertemuan kali ini Bagi kita lanjut ke Berikutnya Yaitu mail server My server yaitu aplikasi yang disediakan Oleh server agar klien dapat berkomunikasi dengan server Ataupun antar klien dalam bentuk surat elektrik yang berisi teks ataupun animasi Jadi Seperti email Punyanya gmail Terus yahoo mail Rocket mail Dan sebagainya Jadi surat elektronik Ya Bagaimana email dikirim Bagaimana email dikirim Nah dari Yang dimula dari sini Kita membuat server Yaitu MTA Dan MUA MUA itu mail user agent Atau untuk klien Terus yang MTA Mail transport agent Mail server Jadi Aplikasinya harus ada Yang pertama Di server Itu harus disediakan dulu Yaitu Bisa disebut dengan MTA Bukan majelis tafsir Al-Quran Ya ini ya Salah Ini MTA Mail transport agent Terus Di Sejegi klien Juga harus ada Yaitu Disebut dengan MUA Mail user agent Kalau makanya Kalau di gmail Maka kita harus Membuka aplikasinya Gmail Nah itu Aplikasi Kliennya Kalau aplikasi Di servernya Ya di server sana Di punya nya google Di servernya google Kalau kita punya Yahoo mail Nah kita harus Membuka aplikasi Dari Yahoo mail Dan seterusnya Terus Yang Seterusnya Yaitu Samba Samba itu Aplikasi digunakan Untuk menghubungkan server Yang memakai Sistem operasi Linux Dengan komputer Klien Yang memakai Sistem operasi Selain Linux Misal Servernya Linux Terus Kliennya Windows Nah itu Menggunakan Samba Ini berbagi Berbagi File Jadi yang digunakan Untuk menghubungkan server Sehingga bisa Mengirimkan paketnya Ini bukan Samba Goyang Samba Alaprasil Ini Samba Nama aplikasinya Samba Kalau ingin Menginstall Biasanya pakai APT Get Install Samba Samba Klien Ini kalau Di Linux Debian 8 Tapi kalau Di Linux Varian 10 Tidak usah pakai Get Langsung APT Install Samba Ini konfigurasinya Terus Yang Seterusnya Yaitu Proxy Proxy Itu Merupakan Pihak ketiga Yang berdiri Di tengah-tengah Antara Kedua Pihak Server Dan Klien Yang Saling Berhubungan Dan Berfungsi Sebagai Perantara Bias Fungsi Dari Ini Konfigurasinya Seperti Ini Dia Pihak ketiga Jadi Hanya Menghubungan Menjebadani Berarti Jembatan Antara Server Dan Klien Nah Ilustrasinya Seperti Ini Untuk Proxy Ini Jaran Internet Ada Proxy Server Ini Klien Jadi Ada Pihak ketiga Dari Ini Menuju Ke Proxy Server Baru Ke Internet Sudah Pertemuan Pertemuan Kali Ini Hanya Membahas Itu Saja Untuk Monitoring Atau Menguji Server Nanti Dibahas Di Pertemuan Yang Datang Karena Karena Dalam Hal Ini Nanti Harus Dipraktekkan Jadi Nanti Setelah Ini Sebelumnya Nanti Ada Absen Absen Di Akhir Pertemuan Yaitu Nanti Dengan Melihat Di Deskripsi Deskripsi Di Channel Ini Ya Walaupun Di Awal Sudah Ada Absen Di Akhir Juga Harus Ada Absen Untuk Pertemuan Kali Ini Saja Atau Oh maaf Bukan Absen Ya Nanti Di Akhir Ini Tapi Saya Anggap Nanti Yang Mengisi Formulir Form Form Angket Ini Sama Dengan Absensi Kehadiran Di Akhir Pertemuan Kalau Tadi Sudah Di Awal Pertemuan Sekarang Di Akhir Pertemuan Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmat Masuk Woh Yobrakatuh Tetap Semangat